Ya, halo semuanya dan selamat datang di channel ku ya Dan sorry kalau misalnya ada banyak noise karena ini Pokemon gak tau sih Suka ngomong-ngomong gak jelas gitu ya Di video kali ini aku bakalan menunjukkan tutorial itu gimana caranya kalian membuat Eh, tutorial gimana caranya kalian bermain Pokemon ya Single player ataupun multiplayer atau pake server gitu lah ya Jadi, yaudah ya Kita langsung aja Bang, kenapa pake 4G? Karena mod gitu Mod adik-adik ya, mod ya pake 4G gitu Pokemon itu setauku tuh ini 4G 112.2 Jadi, yaudah kita cari di Google 4G 112.2 kayak gini nih Nah, jadi karena ku bae lah ya Jadi karena ku bae, aku bakal ngasih sekalian modnya Tapi, mod yang di ini aja sih, mod yang di Pau-Pau ini Ntar kalau misalnya video ini nembus maybe 500 like Aku bakal buat video review modnya Yang ada tuh, aku dikasih sama temenku Modnya beda, gak kayak yang di sini Itu bakal beda Mod-modnya tuh ngikutin yang di LSTL HD Tapi, ya hampir milip lah dengan yang di LSTL HD Sebelum itu, karena ini Pokemon-nya Kita klik yang link Pokemon ini Ntar bakal ada ini dan ini, oke Di sini, dia tuh bilang kita tuh pake yang 4G 112.2 versi 2854 Jadi, kita pausin aja deh Kita cari yang 2854 Yang kayak gini nih kan Oke, ingat ya, itunya harus aman nih Yang kayak sesuai yang dibilang di ini Biar aman aja sih Oke Oke, kalau misalnya yang tadi itu udah siap 4G 112.2-nya udah siap Kita tuh Kan ini aku bakal kasih tau yang single player dulu Jadi, kalian tuh pilih yang install client Ini pasti ini udah pas ya Kalian tinggal install client Terus tekan oke Karena aku udah install Jadi, kayaknya gak perlu sih Yaudah, kalian tinggal ini aja sih Oke, jadi yaudah, gitu Kalian tuh tinggal ke Updata Persen-updata persen Terus Tekan yang ini Bang Ntar bakal masuk ke semacam ini Kalian tuh tinggal Masukin aja lah ya Nih, titik Minecraft Terus, cari yang Folder mode Ini ada mode Kalau misalnya gak ada folder mode Kalian buat aja Bikin folder sendiri Kayak New folder gitu Kayak gitu aja Oke, ini ada folder mode Terus, kalian tinggal masukin aja Mode tambahan Ini sama Mode-nya Pixel Moon Karena ini udah ada nih Mode tambahan sama mode Pixel Moon Ini udah ada nih Ini sama tambahnya Ini sih Nah, kalau misalnya udah Itu Kalian tinggal pilih aja Versi yang itu Versi yang 4G 1.12.2 Sesuai dengan yang kita install barusan Ntar misalnya kalau udah Itu ntar bakal kayak gini Dan ini udah berhasil Kalian sudah bisa Bermain Pixel Moon Iya gak sih Ya, Pixel Moon Pokemon Pokemon lah ya Mari kita lanjut Ke yang Gimana caranya buat Untuk multiplayer Atau server Gimana caranya bang? Let's go Jadi, kalau misalnya buat server Itu ya pertama Kalian harus punya server dulu nih ya Ini aku udah punya server Jadi Langkah selanjutnya tentu saja Itu versinya kan Sebenernya ada dua Ini dua tipe lah ya Aku berikan tau ke dua-duanya aja deh Pakai MOHIS ini sebenernya lebih simple Kalian tinggal Cari aja di Google MOHIS Terus yang Pilih 1.12.2 Terus pilih aja yang ini Download Kalian tuh ke File Manager Terus Kan ada yang ini Server jar ini kan Yang lama Kalian tinggal hapusin aja Itu hapusin Tinggal masukin aja ke sini Oke Lagi upload bentar lah ya Kalian tinggal yang ini MOHIS Itu kalian tinggal tekan yang rename Oke Terus kalian tinggal ganti aja ke Server.jar Nah udah Kalau misalnya udah kayak gini Kalian tuh tinggal masuk ke Konsol Terus Restart aja server kalian Dan bakal Servernya tuh bakal pake versi MOHIS Nah Buat kalian yang gak tau MOHIS itu apa MOHIS itu jadi Server kalian tuh bisa pake plugin Dan juga mod Jadi ya lebih keren gitu Tapi Cara MOHIS ini Itu bakal membuat server kalian Sedikit berat lah ya Lumayan berat Jadi kalau misalnya kalian bikin Servernya tuh Beberapa orang aja Dikit orang itu Ya ini boleh dipake tuh caranya Lebih simple lah ini Server 4G ini lebih sedikit ribet Tapi ini Bakal ringan ya Kalian ini bakal lebih ringan Daripada yang tadi Jadi Caranya hampir sama kayak tadi Kalian tuh pilih aja Yang ini Yang kayak tadi tuh 2854 tuh Pilih yang installer Terus kalian download aja ya Download dulu deh Oh iya sambil nunggu bro Sambil nunggu nih Buat kalian yang belum subscribe Misalnya kalian suka dengan channel ini Kalian boleh subscribe gitu Atau misalnya kalian suka dengan RIP Misalnya kalian suka dengan tupper Kalian bisa like Oke Biar keren gitu Ini udah nih 4G1122 Hampir sama kayak tadi Kalau yang untuk single player Kita tuh pilih yang install client Kalau misalnya untuk server Kalian tuh pilih yang install server Oke Nah terus yang ini Kalian tekan itu Terus Kalian pilih Kalian tuh mau Misalnya letak di folder mana Nah ini aku bantu deh Misalnya Udin Kan Ini ada nih folder namanya Udin Nah kita tuh masuk ke situ Misalnya Kita mau ke folder yang Udin Ini ada folder Udin Kalian tinggal pilih aja open Kalau udah Terus tekan oke Nah dia bakal Masukin File-file yang perlu Untuk di server nanti Oke Jadi Kita tinggal tunggu aja Ini kan ada folder Udin tadi tuh kan Adik-adik Ini ada folder Udin yang tadi Itu ada isinya Libraries 4G sama Servernya Nah ini nih kita perlu nih Ini kan Libraries Dada bentuk folder Jadi tuh kita bakal Bikin dulu ke ini Zip lah Kita bikin add to archive Terus bikin zip Oda gitu aja Gitu Oke Nah Ini yang ketiga ini nih Kita bakal perlu Untuk yang 4G ya Cara 4G Ini ketiga ini perlu Dan kita bakal masukin Aja ini Ke Ini Ke yang tadi ini Server kita lah ya Kita bakal masukin Dan Kayaknya aku bakal hapus-hapusin dulu deh Terus kita bakal masukin Ketiga ini Yang Udin ini Oke Tinggal pilih aja lah ya Masukin ke sini Dan Tinggal tunggu bentar Oke Kayaknya udah siap Hazan lah ya Jadi oke Kita bakal lanjutin lagi Jadi disini Kan ada yang 4G ini nih Itu kalian tinggal rename aja Terus ganti ke server Dotjar Ini yang liberis.zip itu Jangan lupa di extract ya Ini ada unarchive Tekan aja Oke Dan yaudah Ini boleh dihapus Boleh Gak dihapus juga Gak ada Gak ada pengaruhnya lah Kayak tinggal restart lagi servernya Dan mari kita coba Apakah bisa 4G-nya Dan ntar bakal kasih tau Gimana caranya itu Kalian masukin mod Kedalam server 4G ini Sebenernya hampir sama aja Kok kayak yang tadi Eh What happened Gapapa nih Ini kan ada modnya Ini Shut up Nah ini Ini ada modnya Kan tinggal masukin aja Misalnya modnya Ini 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 Nah Modnya akan tinggal doom Kayak gitu Kan tinggal masukin aja ke situ Oke Ya karena Ini bakal agak lama Soalnya Itu bakal agak lama Soalnya modnya agak besar juga Jadi kayaknya bakal Skip Kita bakal coba Ngetest Misalnya kayak kita Main ke server ini Oke Jadi let's go Mereka pada minta Invent Oke Ya Ini Shut up Ini rencananya Serverku ini Server Pokemon Aku bakal juga bikin Untuk public ya Next time Jadi kalian Stay tuned Jadi kalian stay tuned aja Di Discord All Galaxy Ini bakal Aku release Sebuah Server Pokemon Oke Untuk public Jadi kalian semua bisa join Dan bermain Pokemon bersama Jadi udah Ini Salah satu contoh server Pokemon Dan ini menggunakan Cara yang 4G Jadi Ya Gimana menurut kalian Apakah tutorial ini Bermanfaat Dan kalau misalnya kalian suka dengan Seri Stupor ini Kalian bisa tinggalkan like aja Dan kalau misalnya kalian suka dengan Channel ku ini Kalian bisa tinggal Kalian bisa tinggal Kalian bisa tinggal Tinggalkan subscribe Oke Dan share Dan like Dan komen Dan 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 ya Bye bye Sampai jumpa di Next video Oke Bye bye Apa cok Ya bye bye Yaudah Bye bye